BK Indri Nafma Yawrini dibangun tahun 70-an. Mulai dari tahun-tahun itu pendidikan sangat berjalan dengan baik. Sampai dengan 1995 itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Mulai dari 1995 hingga sampai 2016. Jenny Suley percaya bahwa anak-anak di pedalaman sekalipun memiliki impian yang ingin mereka capai. Bersama tangan pengharapan, ia mengajar Nafma Yawr membawa harapan baru bagi masyarakat di sana. Kalau saya sendiri memang dari dulu sangat ingin dari guru pedalaman. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak yang punya impian juga, tapi terbatas guru. Tidak ada orang yang membantu mereka untuk mewujudkan impian mereka itu. Mereka berhak juga untuk itu. Menurut saya, dimanapun saya ditempatkan, saya percaya bahwa Tuhan penyarangkan di situ. Jadi saya tidak mau memilih ini itu. Hal paling menyenangkan itu saat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak. Mungkin hal-hal sederhana menurut orang lain, tapi itu sangat menyentuh buat kami. Contoh sederhana dari segi pelajaran. Pertama kali kami masuk, menghitung terutama kali dan bagi bagikan gunung yang sangat besar bagi mereka. Empat bagi dua atau dua bagi dua, sangat berat sekali untuk menjawab itu. Namun sekarang sudah mulai bisa. Bahkan ada murid di kelas lima yang sudah mampu untuk ratusan. Itu sesuatu yang sangat, ya mungkin di perkotaan sesuatu yang biasa, ukuran anak SD. Tapi itu luar biasa sekali bagi kami. Bahkan mereka yang minta. Ibu kita menghitung lagi, menghitung lagi. Perubahan dari segi attitude mereka. Saat kita kasih sesuatu, mereka terima kasih, permisi. Itu hal-hal sederhana, tapi sangat menyentuhkan saat mereka mulai menunjukkan perubahan. Memberikan kepuasan tersendiri. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru kedalaman Lina Panyau. Semoga anak-anak Lina Panyau dapat mengejar ketertinggalan mereka dan semakin pintar dalam belajar. Semoga anak-anak Lina Panyau dapat mengejar ketertinggalan mereka dan semakin pintar dalam belajar. Terima kasih.